Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai Cara pencegahan dan cara pengendalian Hama kutu daun atau hama kutu kebul pada tanaman timun Bagaimana caranya? Silahkan video ini disimak Dan jangan di skip agar tidak salah paham Dengan menonton video ini teman-teman bisa mengetahui racun yang tepat Atau insektisida yang tepat untuk membasmi serangan Hama kutu daun dan hama kutu kebul pada tanaman timun Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial Silahkan subscribe Yuk dilanjut Budi daya mentimun pada musim kemarau memiliki banyak tantangan Organisme pengganggu tanaman atau yang biasa dikenal dengan istilah OPT Banyak menyerang tanaman timun Salah satunya adalah OPT atau hama berukuran renik Yang tak terlihat jika tidak diperhatikan secara seksama OPT tersebut adalah jenis kutu-kutuan yang menyerang tanaman Ada dua jenis OPT atau hama kutu-kutuan yang menyerang tanaman timun yang wajib diwaspadai Karena hama kutu-kutu menyerang dan mampu melumpuhkan tanaman mentimun Hama kutu-kutu tersebut yaitu kutu-kutu daun dan kutu kebul Dari jenis kutu-kutu daun ada dua kutu yang berbahaya bagi tanaman timun Dan kedua hama tersebut adalah kutu daun persik atau misus persicae dan kutu daun kapas atau apis gosipi Keduanya bisa dilihat atau dikenali dari warnanya yang hijau, kuning, hitam, coklat, dan merah Tergantung pada jenis tanamannya Hama kutu daun persik dan hama kutu daun kapas sangat berbahaya pada tanaman timun Keduanya dapat menyebabkan serangan dengan ciri-ciri daun keriput, kekuningan, dan terpeluntir Pertumbuhan tanaman timun akan menjadi terhambat Dan tanaman mentimun akan layu Lama-kelamaan tanaman timun yang terserang akan mati Hama kutu daun bisa menyerang di daerah tropis Terutama di dataran rendah hingga menengah Dan biasanya serangan hama ini akan lebih fatal dan parah pada musim kemarau Secara tidak langsung, hama kutu daun juga bertanggung jawab menjadi faktor bagi beberapa jenis virus Virus yang menyerang pada tanaman timun akibat dari kutu daun adalah virus gemini Dengan ciri-ciri daun timun berwarna kuning dan mengkerut terpelintir Yang harus diketahui oleh teman-teman petani timun mengenai hama kutu daun adalah Hama kutu daun mampu bereproduksi tanpa keberadaan serangga jantan alias partenogenesis Jika hama tersebut sudah dewasa, hama kutu daun akan bertransformasi menjadi serangga yang bersayap Serangga ini mampu berpindah dari satu tanaman ke tanaman lain dengan sangat cepat Dan akhirnya serangan hama kutu pun terus meluas dan menimbul kerusakan pada tanaman timun dan tanaman satu famili Selain dari kedua hama kutu daun yaitu kutu persik dan kutu kapas Teman-teman juga harus mengetahui kutu kebul Hama kutu kebul sama seperti kutu daun Hama kutu kebul juga terdiri atas beberapa spesies yang berbeda Dua di antaranya yang paling terkenal adalah Bemisia tabaci dan Trialianrodus evaporarum Ukuran Bemisia tabaci lebih kecil ketimbang jenis lainnya Dan kedua jenis kutu kebul inilah yang paling banyak merusak tanaman budidaya termasuk tanaman mentimun Hama kutu kebul yang sudah dewasa berupa serangga berwarna putih dengan sayap berwarna jernih Ukuran serangga dewasa berkisar 1 sampai 1,5 mm Dan biasanya serangga dewasa ini akan berkelompok dalam jumlah yang banyak Teman-teman akan menemukan mereka menjangkiti bagian bawah tanaman atau daun tanaman timun Bila tersentuh serangga ini akan terbang dan tampak seperti kabut Atau dinamakan kebul yang berwarna putih Oleh karena itu dinamakan kutu kebul Hama kutu kebul mampu menghisap cairan daun tanaman timun Dan ekskresinya berupa embun madu Embun madu inilah yang nantinya akan menjadi media tumbuh bagi penyakit embun jelaga Selain itu tanaman mentimun yang terserang hama kutu kebul juga bisa menjangkiti atau mendular pada tanaman sayuran lainnya Misalnya pada tanaman cabai, kacang panjang, tanaman kentang, tanaman labu, semangka, pare, dan tomat Kerusakan yang diakibatkan oleh hama kutu kebul pada tanaman timun Secara langsung dapat menimbulkan gejala keriting daun, klorosis, atau menguning Belang, mozaik, serta jika serangan yang sudah parah dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan tidak produktif Selain kerusakan secara langsung Hama kutu kebul juga merusak secara tidak langsung di tanaman Yaitu hama kutu kebul dapat berperan sebagai faktor penyebar virus penyakit kuning atau gemini Virus gemini ini ditularkan secara persisten Yang artinya, sekali kutu kebul makan, tanaman yang mengandung virus kuning Maka selama hidupnya dapat menularkan virus kuning Setelah teman-teman petani mentimun sudah mengetahui informasi mengenai serangan hama kutu daun dan hama kutu kebul Teman-teman diharapkan bisa menjaga tanaman timun, mencegah, dan mengobati agar tidak terserang oleh hama kutu kebul dan kutu daun Karena serangan dari hama kutu daun dan hama kutu kebul sangat merugikan petani Karena bisa menyebabkan kegagalan panen Untuk menjaga tanaman timun dari serangan hama kutu daun dan hama kutu kebul Teman-teman petani setidaknya bisa mencegah dan mengobati hama kutu kebul pada tanaman timun Cara pencegahan hama kutu daun dan hama kutu kebul pada tanaman timun Teman-teman petani bisa menanam tanaman penghalang Dengan tujuan untuk menghalangi serangga atau hama masuk ke tanaman budidaya Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman yang bisa dijadikan atau digunakan Untuk menghalangi serangan hama, opetek, kutu daun, dan kutu kebul masuk ke tanaman budidaya Teman-teman petani juga bisa melakukan rotasi tanaman Hal ini dilakukan untuk menghentikan atau memutus siklus hidup hama kutu daun dan hama kutu kebul Teknik pergiliran tanaman atau rotasi tanaman dilakukan dengan menanam tanaman yang bukan sejenis atau bukan fatu family Dan bukan tanaman inang bagi kutu kebul dan kutu daun Cara ini cukup efektif untuk mengurangi populasi hama kutu daun dan hama kutu kebul yang bisa menyerang tanaman timun Setelah dilakukan pencegahan serangan hama kutu daun dan hama kutu kebul pada tanaman timun Teman-teman petani bisa menggunakan pengendalian yaitu menggunakan bahan kimiawi Pengendalian hama kutu daun dan hama kutu kebul pada tanaman timun dengan cara kimiawi Yaitu dengan menggunakan pesticida Jadi teman-teman harus bisa tepat waktu, tepat dosis, tepat sasaran, dan tepat jenis pesticida Yang digunakan untuk mengatasi serangan hama kutu daun dan hama kutu kebul Agar hasil bisa menjadi optimal Inilah jenis bahan aktif insektisida yang mampu mengatasi serangan hama kutu daun dan hama kutu kebul Yaitu insektisida berbahan aktif imidacloprid, acetamiprid, abamectin Atau teman-teman juga bisa menggunakan insektisida yang double bahan aktif Dengan insektisida dengan bahan aktif acetamiprid plus vipronil Atau bisa juga menggunakan insektisida dengan double bahan aktif imidacloprid plus sepirotetramat Inilah jenis insektisida atau merk dagang dari insektisida yang mampu mengatasi hama kutu daun dan hama kutu kebul pada tanaman timun Yaitu konvidor, besvidor, dagger dengan bahan aktif imidacloprid Nisosin, mosbilan dengan bahan aktif acetamiprid Agrimec, demolis dengan bahan aktif abamectin Dan untuk jenis atau merk dagang insektisida double bahan aktif yang mampu mengatasi serangan hama kutu daun dan hama kutu kebul Yaitu ambes dengan bahan aktif acetamiprid plus vipronil Movento dengan bahan aktif imidacloprid plus sepirotetramat Itulah beberapa jenis insektisida untuk mencegah dan mengendalikan hama kutu daun dan kutu kebul Pilih salah satu saja insektisida tersebut Dan lakukan rotasi pesticida untuk mengendalikan hama Selain melakukan rotasi insektisida pada tanaman, ternyata rotasi pesticida juga perlu dilakukan Logikanya yaitu dengan melakukan pengendalian hama kutu kebul dengan satu jenis insektisida dalam waktu yang lama Akan menyebabkan hama kutu kebul atau kutu daun menjadi kebal Karena terbiasa dengan insektisida tersebut Sehingga mengaktifkan kemampuan adaptasinya Dan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman petani adalah Jika daun tanaman timun sudah mulai terlihat kuning Bisa dimix dengan pupuk daun yang mengandung unsur nitrogen Agar tanaman bisa menambah asupan nutrisi pada daunnya Daun tanaman timun yang sudah berwarna kuning Akibat dari serangan hama kutu daun atau kutu kebul masih bisa menghasilkan buah Asalkan perawatan dengan cara memberi nutrisi seimbang Dengan penyemprotan hama kutu daun dan kutu kebul secara intensif Itulah penjelasan mengenai cara pencegahan dan cara pengendalian Dari serangan hama kutu daun dan hama kutu kebul Atau virus kuning pada tanaman timun Dan cara pengendalian hama yang tepat Menggunakan racun yang tepat Cocok untuk mengatasi hama tersebut Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai dengan selesai Tidak di sekip Terima kasih atas perhatiannya Dan jangan lupa subscribe Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya